Nah seperti ini, kalian cukup tempatkan seperti ini ya, nah seperti itu. Nah ya, platnya full seperti ini, dan disini nih partisinya ini, eh, apa, plastiknya tuh bahannya benar-benar solid sekali. Oh my god, nah ini dia, cheese, oke? Oke, seperti biasa kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel G3. Lo bisa lihat disini sudah ada dari brand shooter, ya. Bukan pertama kalinya gue untuk membahas dari brand shooter ini ya, ini sudah kesekian kalinya, ya. Jadi waktu itu kita pernah membahas juga storage seperti ini, ya. Kali ini kita membahas kembali, ini ada brand dari shooter. Nah ini belum gue pasang, ya. Untuk, eh, apa, sticker-sticker, eh, bukan sticker ya. Apa namanya, eh, nama ya, atau nemtek. Nah, eh, ini masih grace banget, ya. Ini, untuk kali ini dengan tipe Alimavi 312. Alimavi 312 ini, ya, ini, eh, sama. Waktu itu kita pernah bahas yang tipenya berapa, ya. Itu waktu kita vakum panjang. Dan kita mulai pertama kali video langsung kita membahas produk dari shooter ini. Nah, akan tetapi kalau disini cuma hanya empat baris ke bawah, ya. Kalau yang waktu itu kita pernah membahas itu delapan baris atau tujuh baris ke atas. Akan tetapi yang membedakan dia juga lebih kecil. Dan kalau ini, dia kalian bisa lihat, ya, di sini jauh lebih besar untuk penyimpanannya, ya. Nah, lo bisa dapetin di semua marketplace, ya. Nanti kita akan berikan untuk link pembeliannya. Pastikan kalian cek di deskripsi. Nah, untuk Alimavi 312 ini, kalian bisa mendapatkan dengan harga range-nya sekitar 2 juta sampai 2,3, ya. Range-nya segitu. Nanti kita akan berikan link pembeliannya. Nah, jadi, Alimavi 312 ini adalah, ya. Jadi, ini, setiap storage-nya ini, ya, dia memiliki lebih lebar dan empat baris ke bawah, ya. Dan tiga baris ke kanan, ya. Nah, jadi, seperti kita sudah pernah bahas beberapa kali untuk produk-produk shooter, ya. Jadi memang shooter ini adalah asli produk Taiwan dan bahan plastik yang dibuat, ya. Untuk ini, ini 100% biji plastik baru. Jadi, dia benar-benar tidak bau, ya. Tidak bau seperti, mohon maaf, seperti plastik-plastik yang mungkin... Kalau kalian pernah lihat ada beberapa plastik yang kalau dicium suka bau tak sedap, gitu lah, ya. Nah, jadi di sini kalau kita bisa lihat semua untuk produk-produknya shooter, ya. Itu dia memiliki tahun pembuatan seperti ini. Ya, ini dia tahun 2015, bulan 3. Nah, ini jadi tahun pembuatan ini adalah menunjukkan di mana memang toolbox ini diproduksi di tahun itu, ya. Nah, jadi di tahun itu. Nah, akan tetapi ini... Untuk Alimafi ini, dia tidak full plastik, ya. Jadi, ini yang dark grey seperti ini. Ini dark grey, ini adalah metal, ya. Ini metal. Jadi, memang ini kelasnya untuk heavy duty. Nah, kalau ini yang FO, yang dulu pernah kita ulas juga. Di sini ada FO, di sini gue tempatkan di dalam kabinet ini. Nah, ini kalau yang FO seperti ini, dia full plastik. Yang hitamnya plastik, yang abu-abu ininya, ya. Abu-abu muda dia plastik juga. Kalau ini, dia perpaduan antara plastik dan metal. Oke, nah, ini kita coba pasang dulu untuk... Nah, ini ada partisinya. Dan di sini kita pasang dulu untuk tagging-nya, ya. Nah, di sini sudah diberikan dari shooter. Nah, seperti ini. Ini sangat baik sekali. Jadi, dia... Ini dia ada dua color, ya. Ada merah dan abu-abu, ya. Tapi gue coba pakai yang merah saja, deh. Karena yang sudah terpasang sudah warna merah. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini, ya. Sudah terlihat lebih cantik, ya, daripada polos seperti tadi. Nah, untuk partisinya pun kita sudah diberikan. Nah, jadi di sini partisinya sudah disediakan. Jika misalnya dari kalian, ya. Nah, bang, gue nggak perlu nih space sebesar ini. Nah, ini kalian tinggal pasang saja partisi ini. Nah, ini di setiap kotak ini kita bisa memiliki sebanyak, ya, 5 partisi. Jadi, artinya kalian bisa tempatkan ini, ya. Nah, misalnya nanti kalian butuh banyak, punya berbagai macam ukuran baut, ya. Nah, ataupun mur, ataupun skrup. Nah, seperti ini. Kalian cukup tempatkan seperti ini, ya. Nah, seperti itu. Nah, ya. Jadi, sudah tertata dengan baik, ya, Cis, ya. Jadi di sini bisa diatur juga, ya. Pokoknya kalian terserah, dia tinggal tempatkannya aja seperti apa. Nah, entah mau dibagi dua, atau apa. Bisa juga, misalnya, dibagi yang satu, 3 per 4, ya. 3 per 4 skat, maksud saya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita tinggal disesuaikan saja. Iya, memang kalau untuk tipe ini, ya, memang dia lebih sedikit, ya. A5 ini dia lebih sedikit, ya. Nah, ini 4 ke bawah. Nah, jadi totalnya semua 12. Nah, akan tetapi memang dia setiap slotnya ini, dia jauh lebih besar daripada A7V yang pernah kita ulas, tuh. Oke, untuk dimensi satu kotak ini, ya. Ini kita coba ukur, ya, untuk dimensinya. Nah, ini untuk dimensinya ada di 16,5, ya. 16,5 cm. Nah, ini untuk lebar, tadi 16,5. Dan di sini untuk panjangnya, ya, dia ada di 28, ya, untuk panjangnya. Nah, ini untuk kedalamannya, nah, dia kedalamannya memiliki di 6,5 untuk kedalamannya. Ini sudah cukup kalau menurut gue untuk kedalamannya, ya. Dan ini tuh udah gede banget sih, ya. Nah, ini kalian juga bisa nih, misalnya, kalian sulit untuk menempatkan mata router, misalnya, belum disiapkan, atau matabur, misalnya, belum ada tempat-tempatnya. Nah, kalian juga bisa tempatkan di seperti ini, ya. Jadi, kalian tinggal set up sendiri aja yang cocok dengan kebutuhan kalian, seperti itu. Oke, dan untuk dimensinya, ya, untuk framenya sendiri, di sini dia 59, ya, untuk lebarnya. Dan untuk panjangnya, dia memiliki panjang di 29. Dan tingginya, nah, kita bisa lihat tingginya di sini, dia memiliki tinggi di 34, ya, Cis, ya. Oke, nah, ini tidak terlalu besar, ya. Ini cukup untuk di workshop kalian. Oke, yang gue suka juga, dia dari konstruksinya ini, dia benar-benar sampai dalam, ya. Jadi, kalau kalian bisa lihat di bagian ini, nah, ini dia benar-benar plastiknya tuh, nah, kalengnya full, ya, platnya full seperti ini. Dan di sini nih, partisinya ini, eh, apa, plastiknya tuh bahannya benar-benar solid sekali. Jadi, dia tidak mudah patah, ya. Dan seperti ini, ini sangat elastis banget, ya. Itu yang A7V sampai detik ini pun, eh, gue masih oke banget, ya. Masih nggak ada masalah gue pakai, ya. Nah, ini. Jadi, plastiknya tuh benar-benar dan sama sekali plastik ini, dia tidak bau. Nah, kalian mungkin bisa lihat untuk di bagian dalamnya, seperti ini, ya. Nah, ini benar-benar sangat tertutup rapih. Jadi, dari sini tidak terkoneksi ke sini, ya. Ini sangat rapih sekali. Dan plastiknya ini, di setiap relnya ini, nah, ini sangat baik banget kalau menurut gue. Nah, kalau dari kalian nanti ada yang bertanya, Bang, kira-kira perlu nggak sih yang kayak gini? Sebetulnya, kalau menurut gue perlu banget, ya. Yang seperti ini jadi workshop kalian pasti akan terlihat jauh lebih rapih, ya. Yang pastinya. Dan kalau misalnya nanti dari kalian bertanya, Bang, tapi harganya mahal? Nggak juga kalau menurut gue. Kenapa gue bisa bilang harga ini tidak mahal? Ya, karena memang contohnya, ya. Itu A7V sudah mungkin sudah satu tahun, ya. Satu tahunan lah ada, ya. Nah, itu bener-bener nggak ada yang korosi. Ya, bener-bener. Dan ini tahan banget, ya. Kita di atasnya tuh biasanya kita tempatin apaan aja yang berat-berat. Dan ini bener-bener sangat kokoh. Sampai detik ini pun masih berdiri tegap banget. Dan kalau kalian nih, misalnya, ingin pindah workshop dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, ini nih udah pasti bakal bisa ngikutin kalian terus, nih, Cisya. Ya, ya. Karena dia tidak full plastik, ya. Jadi di bagian sini tuh bener-bener aman banget dan safe banget. Dan ini, apa ya, buat jangka panjang, ya. Yang pastinya. Dan kalian juga kalau misalnya beli baut, baut kan macam-macam, ya. Ada yang baut yang, ya, kita bisa bilang ada yang mahal, ada yang murah. Ya, kalau misalnya baut itu kita, kalian beli, sisa lebih, ya. Nah, kalian tidak punya storage seperti ini kan sayang, ya. Nah, nanti tercacar-cacar 20-30 biji kan tidak terlihat, ya. Sayang. Kalau kalian punya storage seperti ini juga sangat baik sekali. Dan ini pun juga kalian bisa tempatkan untuk hand tools-hand tools. Seperti model macam, apa, cutter, ya. Kalian bisa taruh di dalam sini dan lain sebagainya. Oke, guys. Gue rasa mungkin cukup sampai di sini perjumpaan kita, ya. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih, ya, buat kalian yang sudah menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan buat kalian yang ingin membeli produk tersebut, nanti kita akan berikan untuk link pembeliannya. Pastikan kalian cek deskripsi, ya. Karena di dalam deskripsi itu kita akan berikan untuk link pembeliannya. Kita akan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.